Bismillahirrahmanirrahim Hal yang wajib Dan kita bela sesuai dengan kemampuan kita Kita bela sesuai dengan kemampuan kita Tidak bisa dengan tangan Kita tidak bisa memberanginya Dan ini tidak bisa sekarang Karena namanya berperang Harus dari Pemerintah Dari pemerintah Kemudian yang kedua Tidak mampu dengan lisan Dengan lisan ini Lihat juga apakah saya berkuar-kuar di facebook Ada manfaatnya Pelakunya disana akan dihukum Kita Sebutkan Kalau tidak ada manfaatnya Itu hanya mencacati Agama antum Kenapa Kalau tidak ada gunanya antum berbicara Itu hanya akan orang Memunculkan pandangan Ini aliran keras Tidak ada manfaatnya Jangan Masalah memboykot ini Barang orang kafir Apa manfaatnya bagi antum Apakah setelah antum boykot Ini produknya Tidak masuk ke Indonesia Antum semuanya bersepakat Menyeru di facebook Ayo kita boykot Produknya Apakah setelah itu Tidak masuk ke Indonesia Itu saya bertanyakan Antum boykot ini Tidak masuk Barangnya Atau tetap masuk Tidak masuk Atau tetap masuk Tidak masuk Kenapa bisa Ini masalah negara Yang memboykot itu bukan tugas antum Tugasnya negara Tugasnya siapa Negara Antum mau sampai mati begitu Tetap Makanya tidak perlu Tidak perlu Hal yang seperti itu Antum melakukan Tolaklah kemungkaran itu Sesuai dengan apa Kemampuan Dan memang ada masalahnya Berpengaruh Berpengaruh Iya Hal tersebut Kalau tidak ada pengaruhnya Percuma Kita buang-buang data Buang-buang emosi Belum lagi Kalau Antum bikin status Banyak yang komen di bawah Iya Berbuat Padahal yang tidak ada Manfaatnya Sebaiknya seorang mu'min itu Diam saja Agama Allah SWT akan dibelah Pasti Itu pasti itu Iya Kalau bukan dengan antum Tidak mampu Masih banyak orang lain Iya Dan Allah SWT sendiri Pasti akan membinasakan Orang seperti itu Maka berdoa Lagi kepada Allah Belum pernah ada cerita Orang yang menghina Nabi SAW Hidup mulia Tidak ada cerita Orang yang menghina Nabi SAW Hidup Mulia Menolak satu hadit Saja dari hadit Nabi Itu kehinaan Banyak kisah Yang disebutkan oleh Para ulama Terkait dengan Kehinaan Orang yang Menyelisi Nabi SAW Apakah di zaman Nabi Atau setelah Nabi Atau setelah Nabi SAW Sangat banyak Kita misalnya Sebutkan Di zaman Nabi Ada Satu kejadian Di zaman Nabi Orang menyelisi Sunnah Dari sunnah Nabi SAW Dihinakan Dibinasakan Seorang Datang Nabi SAW Makan bersama Dengannya Dia makan Dengan tangan kirinya Nabi bilang Kul biyaminik Makan dengan tangan kananmu Dia bilang Saya tidak mampu Sudah biasa dengan tangan Kiri Iya Tidak mampu Tidak mampu Iya Setelah itu disebutkan Oleh para sahabat Orang itu Tidak pernah Mengangkat tangan kirinya Orang itu Tidak pernah Mengangkat apa Tidak pernah Mengangkat Tangannya Karena dia bilang Tidak mampu Menolak Hadid Nabi Menolak Hadid Nabi Menolak sunnah Demikian pula Kejadian yang kedua Masih di masa Nabi Salah salam Nabi memerintahkan mereka Untuk Tidak keluar Dari tenda mereka Dan mengikat Kendaraan mereka Ada seorang Keluar Seorang keluar Maka dia diterbangkan Oleh angin Ketempat yang jauh Ini menyelisih Sunnah di zaman Nabi Setelah Nabi Banyak sekali kejadian Dari orang yang menyelisih Sunnah Dari orang yang menyelisih Sunnah Ada orang Ketika disampaikan Hadid Nabi Salah salam Bahwa anda boleh Mendahului imam Dalam sholat Nabi ingatkan Dalam hadid Ribaiat Bukhari Muslim Bahwa orang yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Kan merubah Kepalanya Dengan kepala himar Keledai Iya Jadi yang dahulunya Kepalanya Allah subhanahu wa ta'ala Kan menuluhi hadid Menyelisih hadid Nabi Ada juga orang Maka pernah kejadian Ada pencerama di masjid Disebutkan oleh para ulama Dan dijadikan bahan khutbah Di masanya Pernah ada seorang Bercerama di masjid Sunnahnya bersiwak Sunnahnya untuk bersiwak Membersihkan mulut Apakah dengan kayu siwak Ataupun dengan selainnya Dia bilang Saya tidak akan bersiwak Kecuali di pantatku Jadi dia masukkan Kayu siwak di pantatnya Orang ini laki-laki Tapi hamil selama sembilan bulan Hamil Dia melahirkan Dia lahirkan Binatang Yang kepala Yang badannya Badan seperti ikan Kepalanya seperti kelinci Ada giginya Dia lahirkan Setelah itu melahir Anak perempuannya Langsung membunuhnya Itu hewannya Hewannya Bapaknya juga mati Ternyata usus-ususnya Sudah hancur dimakan oleh Binatang itu Ini karena menyelisih sunnah Allah akan membela agamanya Dan perlu kita Hal yang seperti itu Itu diluar daripada Kemampuan kita Bukan urusan kita Itu urusan Negara Karena bahaya Kalau ini diikuti Sebentar kalau negara tidak boikot Dia akan pergi turun ke jalan Demo pemerintah Jadi Ada hal nanti Ini kan Antum Di Bakadula emosinya Kecemburuannya terhadap apa Agama Oleh orang-orang tergerakan Jangan tertipu Dengan orang-orang Pergerakan Jangan tertipu Iya Ini hanya Ada yang mereka inginkan Setelah itu Kalau pemerintah Tidak bertindak Ayo kita turun ke jalan Kalau tidak ini Tidak selesai masalah Melanggar syariat Ingat Melanggar sedikit Itu akan membawa Ke pelanggaran yang besar Jadi kita tutup Yang sedikit ini Itu lebih selamat Untuk agama kita Dan untuk dunia kita Iya Untuk agama kita Dan untuk Dunia kita Ini Yang bisa kami Katakan Wallahu'ala Bagaimana hukumnya Mempelajari Berlebihan dalam Hal tersebut Dan tidak boleh pakai nada Nada dalam artian Nada aturan dalam musik Itu diharamkan Tidak boleh Al-Quran tidak diturunkan Dengan halnya yang seperti itu Selamat menikmati Terima kasih